dan tarbiyatul awlai ba'dal widada tentang pendidikan anak kita setelah dilahirkan apa sih sebetulnya yang mesti kita lakukan apabila setelah lahirnya anak yang pertama disunahkan untuk diadari dan diikomati ini perlu saya sampaikan karena belakangan ada paham yang menyatakan kalau bayi diadari bid'ah adar itu bukan untuk bayi kata dia tapi untuk sholat betul adar itu panggilan sholat tapi musir jil pakai adar bisa meredakan ganasnya api dalam kebakaran pakai adar dahsyat terbukti kalau ada kembang bumi diadari pencana alam diadari jadi redah susah tidur diadari nanti jadi ngantung jadi adar itu banyak manfaat dengan apa itu ini jilnya sentimen jadi tarbiyatul awla di ba'dal wilada pendidikan anak setelah dilahirkan itu al-dari kuping kanannya yang komati kuping kirinya derajat hadisnya ini Pak Hasan Soheh Hasan Bishawahi mengapa ada yang mempid'ahkan banyak orang panggung pelajaran agama itu temukan satu hadis langsung ngomong pid'ah karena dia katakan hadisnya itu hadis do'in padahal ulama-ulama ahlu sunnah wal jamah menyatakan hadis itu Hasan Bishawahi dan ulama bersepakat tentang sunnahnya bayi diadari kuping kanan diikomati kuping dan mungkin biasanya Pak yang suka mempid'ahkan itu belajar agamanya mah jelas belajarannya cuma lewat internet nanti kalau mati ditanya malaikat guru kamu siapa share youtube al-internin kiai-nya kiai haji google ustadznya ustadz facebook LCMA jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man widalahu mauludud fa'addana fi utunihil yumna wa'akoma fi utunihil yusra lantalkurruhu umus simpian nabi bersabda barang siapa yang lahir anaknya fa'addana fi utunihil yumna lantas diadari kuping kanannya wa'akoma fi utunihil yusra lalu diikomati kuping kirinya lantalkurruhu umus simpian maka tidak bisa mencelakakannya tidak bisa menggangunya jir yang namanya umus simpian ya dan jir judukannya umus simpian umus itu artinya emak asipian itu bayi-bayi emaknya bayi itu bahasa Arab bahasa kitanya kuntilanak kuntilanak pak kalau kuntilanaknya sudah beranak beneran namanya mak kunti tapi kalau kuntilanaknya masih gadis mbak kunti jadi kuntilanak itu bukan mitos kuntilanak itu bukan agapan bukan tol tapi kuntilanak itu memang ada nabi dikutnya umus simpian dan dia sangat iri sama orang yang hamil dia sangat dengi dengan bayi yang baru lahir makanya dia ingin mencelakakannya cara yang paling aman adhani kuping karena dia dikutongan dikutin kiri enggak sekali atis lahiran saja pak buat pak Robby Candrayan di adhaninya anak naik adhani setiap hari adhani adhani dikutinnya tapi jangan kecacan jangan peka juga kubing si anak nanti pakai toa lagi adhani yang adhani saja diperbedaan dan kebelingan itu kan kalimat talqin juga mentalkirkan kalimat adhan mentalkirkan kalimat syahadah mentalkirkan kalimat tauhid kekubing anak kita azhani kubing dalam seng-seng itu cara sedemikian rupa makanya anak itu rata dan guan jirba ada namanya umus simpian belum lagi kembaran jim kore yang iri sama si bayi yang bersangkutan jim kore ini kembaran si bayi dan dia lahir dengan waktu yang sama bahkan namanya yang mirip jadi kalau nama anak itu suparnak jimnya suparamin ada kemiripan namanya dan jim kore kan gak semuanya baik ada yang dengki sama kembarannya dia coba mencerahkan maka caranya adhani ipamati itu rukiah yang sederhana sebetulnya jadi gak usah repot-repot mandir kiai dulu cuman kalau di rukiah sama kita sendiri gak sembuh-sembuh juga panggil ustaz di rukiah juga gak sembuh mungkin kecetik biji sama ahli biji di sepak kalau mau belajar cara sepanya gak memban juga mungkin faktor yang lain masih gak memban juga bawa ke dokter misalnya bagi ternyata dari bagi gak dikasih makan ya kelaperan si bayi itu ini simple sekali selain itu ada setan ada setan khusus yang ingin mencerahkan baik kalau musikian jim kalau torin jim ini ada setan yang mencerahkan baik nama setannya setan wasil ada yang namanya wasil gak sih kalau ada ganti buat nama setan surat jangan jangan surat harus konsolasi dulu namanya bener apa enggak kan begitu jadi sekali lagi hasad bisa wahid hasad dengan penguatan bahwasannya sunnah hukumnya mengadari di kubik dan menghormati di kubik sering-sering dilakukan langkah beruhu umusibian jika namanya umusibian tidak akan mampu mencelakakannya satu dapat kubik kita sudah biasa mengadari